Pagi-pagi kasih makan itik, makanannya jangan lupa dicampur biji Cari acara yang bahas politik, ya udah pasti di bukan umbar janji Dan hari ini saya ditemani oleh cohost yang luar biasa sekali nih Wah ini, silahkan mas Kalau udah luar biasa tinggalin Dia kan udah gede Halo semuanya, saya adalah singkatan dari Andre Taulani, AT Gantiin saudara kembar saya, Kiki Saputri Oh kembar-kembar, karena banyak yang bilang gue ini Kiki Saputri versi cowok Padahal aslinya gue Kiki Saputri versi murah Dia nggak bisa gue Harga gue pajaknya Kiki Ini saya dari pelakor Wah betul pelakor Pengepul laporan koleganya rakyat Kalau Bang Oki katanya dari pebinur apa tuh Bang? Tiba-tiba Harusnya udah janjian di belakang Tinggal disebut Kalau tiba-tiba kan malu Belum ada Belum ada Dan kita hari ini sudah kedatangan bintang tamu nih Yang kita perkenalkan dari Gilang Baskara Betul Nanti kesan arahnya Gilang Baskara tuh disingkat Gilbas Yes pandai Kayak tadi kan Andre Taulani singkat AT Gilang Baskara jadi Gilbas Baskaranya pake BH Pake 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 Ada yang nggak pake Pake BH jadi Gilang Askaran Pake BH kan Kan jadi Gilang Baskara Gilang Baskar BH Oke perwakilan dari mana Mas Gilang? Saya dari Oh harus disiapin juga tadi Gak usah Gak usah Temanya jebakan ini ya Saya berwakili diri sendiri aja Tapi dari partai mana? Anda tidak ikutin Saya partai Indah Kapuk Kalau nggak salah Pantai Sorry Sorry Oke oke Agak jauh Agak jauh Sudah dimikir nggak bang sayang Iya Iya lagi Oke Selamat datang buat Mas Gilbas Dan selanjutnya ini Aduh ini saya idola banget sama dia nih Udah cantik Bukan saya dong Oh bukan Oh saya gila lagi itu Masa saya Sorry sorry Udah cantik Terus Petualang Ya kan Adventure nya kan Mudah berenang Nyolem segala Naik motornya jago lagi Apalagi naik yang lain ya Duh Naik darah Naik darah Kirana Larasati atau kita singkat Kitty Oh gitu Iya kan Semua disingkat Semua disingkat Apa kabar Kirana Baik Aku panggilnya Kirana Larasati atau Yang aja Hahaha Siapa tau Bener Biasanya dipanggil apa Kiki Kan udah tau Oh iya bener Kiki Oh udah tau Jangan pura-pura gak tau Semua jangan pura-pura gak tau Ini ada kan ceritanya biar pencitraan Oh Kayak Bener Kayak capres-capres kita kan pernah pencitraan tuh Oke selanjutnya Abis ada Kiki ada do you love me Kiki Do you love me Ayu lagi Mobilnya ditinggal tuh Ditinggal Ini luar biasa juga nih Oki Lagi Lagi Uh bukan cuman filmnya Dia jadi aktor of the year Oh iya Pagi baru bulan 2 nih Pagi Agak malu saya Aktor watak Aktor watak Ini memang yang diturut batak Oh batak Ya Tapi watak juga Itu jauh lebih tepat Tapi watak juga Silahkan datik Jadi kita hari ini Sesuai dengan bintang tamu kita Agak lain Kita ini yang lagi rame-rame sekarang Bagi ada tentang kampanye akbar Siapa tuh akbar Itu kampanye akbar Jadi kan semua paslon kemarin kampanye akbar Ada yang di JIS Ada yang di GBK Ada yang di Kampanyenya siapa? Oh salah Salah orang Oke Menurut kalian tuh kampanye siapa yang keluar uang paling gede? Nah Mana kan bisa dilihat tuh ya Karena kita lihat kemana tuh Instagram full Sosial media full dengan potret-potret lokasi kampanye Ribuan orang Ada yang mengklaim ada jutaan Ada yang ratus ribuan gitu kan Jutaan Iya Iya Di JIS katanya 1 juta Kata Caimin Kata Caimin Tapi Ya enggak kita Langsung menyerang nih Enggak Enggak Maksudnya denger-denger lebih dari itu Lebih dari itu malah Lebih dari itu Denger-dengar Iya sih memang aku dapat info kayaknya lebih dari sejuta deh 4,5 gitu Yang mau dateng ya 4,5 gram Sedikit 4,5 juta katanya malah Dari berapa? Berapa? Dari siapa dulu? Dari Abang Gilbas Karena kan kemarin tuh kan semua udah gantian ya Di Jakarta kan udah gantian semua tuh Ada yang di JIS, ada yang di GBK Itu setahu saya nyewa itu aja udah mahal banget Pak Andre Betul GBK-nya aja Sehari bisa ratusan juta katanya Ratusan juta Itu baru venue-nya Belum kan parkiran sekitarnya juga katanya kan harus disewa Belum lagi Kendaraan Kendaraan Ya kan pasti ada bisa Sewa-sewa Yang paling mahal tuh Kendaraan politiknya Betul Ate ini kayaknya episode terakhir ya Dari sini ditangkep Emang kalau gini Ate punya data gak sih sebenarnya Nah jadi ada semua pengen ngajakin hitung-hitungan Itu ada Nanti kan kalau gue bisa jadi presiden ya Nah jadi besok-besok orang kalau pengen nyalon tuh udah Ketahu nggak Gue mesti nyapin dana berapa nih gitu Biasakan nyalon cuman berapa? Dua puluh ribu udah lagi tuh Itu di asgar kan? Bonus dikretek Lehernya Lehernya Dikretek sama gadis kretek lagi Saya ada gitu-gitu Boleh Jadi misalkan Boleh di spill 3 paslon ini berapa biayanya kira-kira? Di spill dulu ya Kekecilan itu Hahaha Jadi misalkan paslon 1 GBK GBK Total orang yang dateng 4,5 juta Pas tengah juta Itu acaranya mulai dari jam 7 jam Enggak kalau dia pagi Itu juga 7 jam 12 Berarti 5 jam tuh Nyawa stadionnya Perhari apa Katanya itu Sampai 1 miliar Perhari 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 Kebentung sarapannya bubur atau lontong Kalau lontong gak sama makan siang Gorengan 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 Gampang gorengan pagi kan Bakwan Apalagi Bakwan get one Misalnya 1 kali makan 15 ribu 15 ribu Kali 2 Per orang Agak turun tulisanmu Makin ke bawah Makin kecil lagi Makin turun lagi ke bawah Eh papan tulisnya yang miringin aja deh Jadi lurus tulisan lu Berarti kalau Kalau 30 ribu per orang Per orang Dikali 4 setengah juta Itu kurang lebih sekitar berapa Kira nah Saya kira udah siapa Andre dengan angka 135 miliar 135 M Hanya untuk makan Makan doang Sehari Untuk makannya doang Lebih mahal dari stadionnya Belum minum loh ini Masih seret Berhenti 135 miliar Dibelikan Papeda Satu stadion Lengkel Gak bisa gerak 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 minum Minum ya Minum ya Kaya gitu Transport berapa kira-kira transport itu naik lang Jawa itu kalau bisa dari Sleman kalau ini naik-naik kita pukul rapet aja ya misalnya 50.000 dikali-kali 200 225 m m total dari eh artisnya ada artisnya ada artis banyak-banyak pendukung obat dibayar masih ada yang calon demasifnya dibayar bahaya lepas masukkan aku hancur beneran 200 225 m Oh udah ya 360 m 360 m dalam sehari-hari sama artis ya belum sama artis Wow gitu belum jajan-jajan yang lain 202 002 GBK GBK Wah sakit tuh di GBK digepuk berapa orang GBK berapa orang total yang dateng 600.000 udah sampai selesai semua orang pulang tangannya masih gini 600.000 orang kali dikali Ciliwung bukan makannya 15.000 dari jam berapa tuh kemarin tuh udah kalau siang-siang pemanggir cuma sekali makan doang makan siang saya jempat makan pagi orang jawa mentong karena kalau pengangguran beda makannya dua kali tapi bapak dateng nggak ke GBK enggak makan berarti nggak terhitung makan iya boleh nggak bisa dikasih aja makan dua kali lah ya sama lah ya 30.000 kali 600.000 ini beda nih 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 30.000 30 3030 30 Rp 30 miliar sewa-sewa 450 juta tunggu 450 juta bener 48 m ditambah 450 anggap 48,5 ada netra ada netra ada yang berpihak ya belum lagi para influencer influencer kosnya aja mahal banget tuh sekarang 030303 GBK juga Oh nggak ini yang hitungannya jadi yang di Jakarta berarti yang itu berapa dia yang datang yang datang sekitar informasinya 134.000 orang 134.000 dikali 30.000 dua kali makan 4 miliar ya kan saya baca di sini biar cepat 4m sewa GBK 4.500.000 eh 450 juta 450 transport 50.000 kali 134.000 berapa tuh Haji 6,7 M mungkin total-total 300 miliar itu kan 6,4 11,1 belum artis sih belum artis itu iya 11,1 M pokoknya sama rata-rata jadi intinya kalau mereka bergabung itu bisa bangun Indonesia dengan gue harusnya ya lo nanti-nanti kan bergabung usip-sipan kalau ini tiga langsung yang pagi itu yang gemoy gemoy ada kecil lagi senang ya Senang siang dikit Yang siang dikit tuh yang 03 gitu, karena kan syuting, 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 ada master shape, gimana-mana. Nah bener, baru yang malem 01. Ambil pagi. Hah? Ambil pagi berarti dong. Ya kan kita suka dengerin ngedongeng. Nah dengan data-data yang seperti ini, siap nggak nih jadi presiden dengan biaya segini gedenya? Kalau saya sih, nggak ya. Kayaknya mending itu tuh di dana itu dialihkan ke yang perlu-perlulah. Ya kan banyak nih, saya kan datangnya latar belakang saya atlet. Masih banyak atlet-atlet di Indonesia yang berprestasi, yang dapat medali di olimpiade semua segala macem. Hidupnya susah karena nggak diperhatikan sama negaranya. Jadi mending itu disisihkan untuk mereka-mereka daripada dibuang gitu-gitu aja. Belum tentu itu mereka-mereka yang datang ke kampanye kemarin ngedukung. Belum tentu itu. Tapi kan memang perlu begini untuk pesta demokrasi kan. Biar mendulang suara. Mendulang suara. Pesta. Kritis. Kritis. Kritis ini. Menurut Oki harusnya kampanye tuh gimana? Kalau nggak ada duit, nggak ada segala, kampanye di rumah aja gitu. Atau gimana? Iya. Whatsapp. Whatsapp aja gitu. Whatsapp. Nggak perlu datang, nggak perlu datang ke GBK. Nggak perlu datang ke GBK. Nih. Sleng bakal perform nih gitu. Dikirim. Dikirim BN-nya. Masa kakak Sleng pake voice note? Iya. Gak putar bisa. Jauh. Tapi sebenarnya. Ini dia drum dari bimbing. Iya. Memang bener sih. Ini namanya pesta demokrasi kan. Boleh dirayakan. Tapi maksudnya ya jangan berlebihan lah. Atau kita juga masih butuh dana lain. Tapi kalau dilihat dari sisi lain itu menggerakkan roda ekonomi. Betul. Semua pedagang tuh hidup semua jadi hidup. Semua pedagangnya semua tadi. Ya emang selama ini pedagangnya itu pada mati. Iya. Kalau mati gimana jualannya dia coba. Iya. Kalau nggak ada kampanye dia. Dia semua. Kampanye, kampanye, kampanye. Gitu. Bis kan jadi disewa-sewain. Kalo sablon. Sablon banyak. Spanduk-spanduk. Itu kerjaan semua orang. Gimana, gimana kalau menurut? Harus dong. Harus ada. Harus ada ya. Ini kan gongnya nih terakhir nih. Ini menunjukkan kegembiraan. Kita mau dukung salah satu. Nah ini ngomong-ngomong soal kampanye ini. Buat public figure atau influencer segala macam itu kan pasti ini ada bentuk tawaran ya. Mau menjadi bagian dari kampanye tersebut. Entah itu simpatisan atau mungkin tim sukses gitu. Pernah dapet tawaran nggak teman-teman? Nah itu penting tuh. Ngaku. Oke lah oke. Pernah. Tawaran jadi tim ses? Saya? Enggak pak. Tawaran ini film agak lain makanya. Kirain. Masuk. Sama tawaran syuting umbar janji ini. Tapi dibatalin minggu lalu. Diukit. Diukit. Ya ini spesial hari ini. Tau sekalian. Saya udah siap-siap tapi nggak jadi. Tapi beneran ada aku kemarin sama ditawarin. Apa jadi caleg atau simpatis? Enggak jadi simpatisan gitu. Untuk ikut gabung di beberapa acara paslon lah. Akunya emang nggak tertarik. Imbalannya apa? Imbalannya? Wah waktu itu saya diberangkat ke umroh. Tapi langsung ketemu di Arab sih. Berangkat sendiri. Berangkat sendiri. Berangkat sendiri. Kamu bakal saya berangkat ke umroh. Tapi kita ketemu di Arab gitu. Dalam hati saya. Wah saya berangkat sendiri. Oh berarti sebenernya nggak salah. Namanya kan diberangkatin umroh. Jadi ini udah sampai di Arab. Eh yuk kita berangkat umroh. Kalau nggak kemana-mana nggak umroh. Tapi kok nggak terima sih? Nggak nggak terima. Kabarnya orangnya masih nunggu di Arab. Mana Okini. Mana Okini nggak nyampe-nyampe nih. Oh jadi lu tolak ya? Ditolak lah. Ditolak ya. Kayak aku nggak ngerti dan nggak paham tentang perpolitikan. Takutnya aku masuk tapi nggak ngerti kan malah ngejelekin salah satu paslon itu kan kalau aku masuk. Berarti bener-bener. Iya. Bener. Nanti kalau seandainya ditanya-tanya gimana nih visi-visi. Nah aku nggak ngerti. Jadi aku bakal ngambil sesuatu yang aku memang paham sama hal tersebut. Waktu itu disuruh ngapain aja kalau misalkan deal. Apakah bikin video atau nge-tweet-nge-tweet. Saya waktu itu kebetulan suruh bikin pandu. Konveksi. Jadi konveksi. Jadi percetakan. Itu kayaknya memang kerjaan saya ya. Kalau mas Gilba sendiri gimana loh. Pernah kan katanya ditawarin jadi buzzer? Kayaknya kalau buzzer yang bener-bener yang promoin banget tuh kayaknya belum sih. Tapi kalau kayak oke pernah tuh suruh dateng ke event. Pas lon ini bikin event dateng aja ikut acaranya gitu-gitu. Tapi karena saya udah nolak duluan jadi nggak tahulah bayarannya berapa gimana-gimana belum tahu. Waktu itu udah sempat ngomong soal bayaran dong? Belum. Kalau misalkan dia nawarin. Ya udah nolak duluan. Kalau nawarin ada kisaran berapa di pikiran waktu itu. Berapa MK? Oh nggak tahu sih. Karena kan langsung nolak. Kalau dia dari awal udah ngasih harga mungkin dipikir-pikir. Bener juga. Bener juga. Bener. Iya. Baru punya anak loh. Butuh-butuhnya banget tuh. Iya juga ya tuh ya. Iya. Kalau Kak Kirana kan dari timnya 0202. Tim sukses. Eh tim sukses. Ada bocoran nggak? Tim kampanye nasional. Ada bocoran nggak sih dibayar-bayar gitu? Kakak dibayar. Kakak. Tapi tahu denger-denger ada yang penawar-penawar jadi pengen. Jadi nyesel. Tidak nyesel ya. Dua kali. Dua kali jadi tim kampanye nasional. Dua kali nggak terima bayaran. Oh iya. Wah luar biasa tulus ya. Atas inisiatif kamu sendiri mendukung gitu ya? Nggak memang diajakin untuk. Oh iya. Diajakin untuk bergabung ke tim kampanye untuk mengkampanye kan pastinya. Men sukseskan. Tapi di luar bayaran misalnya nggak dapet uang ya mungkin. Tapi ya sih ada dapet apa gitu. Ada sih tawaran. Fasilitas apa. Nggak jadi tim kampanye. Tawarannya jadi presidennya. Milih dong Pak Andre langsung dong. Bukan pilih lain. Wah coblah hari itu juga. Ah matanya. Iya fotonya. Fotonya. Iya ngapain nunggu-nunggu Pak. Ah udah sikat ah. Karena gua udah dukung dimana kan. Terlalu nyikat sih. Tapi apa sih keuntungannya? Keuntungannya apa dong? Relasi sih jadi banyak ya. Oh iya. Dan siapa sih kita ya kan. Terus tiba-tiba waktu itu kenal sama Mas Erik contohnya. Sekarang udah jadi menteri. Itu kan suatu hubungan yang bagus. Yang penasaran tuh Pak Adi. Sekarang tuh susah bedain yang mana tim kampanye, tim ses atau buzzer. Nah aku pengen tau nih dari masing-masing narasumber. Apa bedanya kayak buzzer tuh apa atau tim kampanye tuh apa. Kayaknya gini deh. Buzzer itu lebih ke... Banyak jual makanan gitu gitu. Buzzer ke Buzzer! 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 Buzzer mas! Saya tuh yang penting ada makanan aja saya. Buzzer itu... Yang nanggap orang pake apaan seduri mana? Buzzer! Itu buzzer! Itu buzzer! Tapi kalian pernah dianggap buzzer gak? Kadang-kadang nih kita misalnya posting sesuatu. Iya, iya. Tujuan kita sebetulnya kan bukan untuk apa-apa. Tapi ya kita mungkin menyuarakan hak kita. Tapi dianggapnya kita buzzer. Dianggapnya kita mau menjelek-jelekkan pasangan lain gitu. Seperti itu gak kalian waktu itu pernah dianggap? Pernah paling karena teman-teman komik stand-up komedian banyak yang udah keliatan dukung siapa gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita yang lagi nge-post apa dia bilang, Pura-pura netral aja nih. Pasti udah padahal udah kemana gitu. Seperti curigain-curigain aja. Iya, iya. Kalau Kiki juga sama? Sering, sering. Berarti udah dua periode nih ya ikutan. Oh iya dua periode ya? Iya, ikutan pesta-pesta ini. Pesta demokrasi. Ya tiap nge-post walaupun gak ada menjatuhkan apa-apa ya. Cuma kayak ikut berbahagia, posting yang happy-happy. Tapi dianggap buzzer. Tapi buzzer itu sebenernya kan ada dua ya. Ada yang negatif dan yang positif. Jadi kalau dianggap buzzer ya tentu saja bukan. Iya. Tapi yang nyarang-nyarang itu ya pasti buzzer. Buzzer negatif. Negatif. Karena pada kenyataannya kalau ketemu temen sendiri pun yang misalnya beda pendapat gak jahat kok mulutnya. Baik-baik aja ya mereka. Jadi memang itu kan sesuatu yang... Itu salah satu strategi lah pasti. Strategi politik. Kita ini syutingnya satu hari sebelum pencoblosan. Emang iya? Yes, yes. Ex-aktor, aktor. Aktor, aktor. Langsung gayanya langsung gitu. Aku malu tau di gitu-gituin apa. Gak siap aku di gitu-gituin. Tapi kan ngomongin soal pencoblosan. Sebelum-sebelumnya pasti kita sama-sama memilih ya. Nah kita mau nanya nih, kalau misalnya kalian mencoblos itu yang dilihat apanya sih? Maksudnya wajahnya, nomernya, programnya. Mau caleg nih? Iya. Mau caleg, mau capres lah pokoknya. Caleg sih Pak Ji. Caleg lah ya. Caleg ya. Karena capres kan udah pasti tau kita. Udah pasti tau, oh iya. Caleg yang banyak itu ya. Dan capres ada fotonya. Kalau caleg kan gak ada. Dan ini mungkin mewakili masyarakat juga yang nanti mau nyoblos. Pasti ngeliatnya tuh apanya sih. Gitu. Nah kalau dari Bang Gilbas loh Bang Gilbas. Oh. Kalau sekarang sih kayaknya, karena banyak sosmed. Jadi kayaknya awal sih dari apa yang sering diomongin orang nih. Misalnya siapa yang sering diomongin. Terus habis itu, barulah mulai cari. Emang dia siapa sih? Baru carilah track recordnya segala macem. Karena kalau yang pemilu sebelumnya bener tuh. Karena sosmed belum terlalu gimana kan. Agak bingung juga tuh. Di bilik suara tuh. Siapa? Siapa nih? Saya ada tiga jam kali di bilik suara. Lama banget. Lama banget. Lama banget. Lama banget. Ntar duduk saya. Bentar duduk. Negara nih. Oh iya. Sampai emosi kayaknya mau ribut ya. Emang pada. Eh lupa gantian pak. Gitu. Ini buat negara. Maksudnya diusir-usir. Kan gak ada syaratnya. Berapa lama di bilik suara gak ada kan. Gak ada syaratnya kan. Tuh. Ya suka-suka saya mau berapa lama. Nah lain kali mendingan tuh bilik suara bawa pulang ke rumah. Nah cobot baru ntar balikin lagi besok. Gitu. Orang seseorang tuh. Kok cuma satu bilik suara dibawa gila. Ntar balik lagi. Gitu pak. Kalau sekarang bisa dicari lah. Lebih enak lah. Tapi dulu akhirnya Mili karena ngeliat apa? Dulu akhirnya. Sempet. Sempet ada bahasanya saya. Gak salah. Gak salah. Gak salah. Sampai berdarah jari saya. Salah. Salah coblos. Gak salah. Gak salah. Gak salah. Yang lain pake tinta. Aduh. Gak salah. Gak salah. Gak salah. Terlalu ini emosinya. Buat negara. Buat negara saya gak pernah main main. Soalnya. Pentoblosan jadi penusukan. Boleh ditemokin lagi. Alasannya. Buat negara saya gak pernah main main. Ngoblos tangan itu aja udah main main. Hahaha. Gak akhirnya. Di tahun berikutnya saya udah jago. Akhirnya saya bisa gini. Oh ya. Udah gak kena lagi. Udah gak kena lagi. Belajar dari pengalaman. Ya. Tetep lama tapi di bilik suara tetep lama. Ngapain tuh gila. baru kemarin baru meredah kemarin tuh nyoblos tuh gampang kalau saya cari nama saya coblos itu gampang banget nama panggung sama nama masih sama lagi ya jadi keuntungan juga tuh nggak nggak perlu repot-repot ke pengadilan tuh gue yakin nih tahun ini rame tuh ngantri di pengadilan pada ganti nama kalau dulu ada fotonya nggak tuh nggak ada juga jadi kuat-kuatan itu tuh poster kalau ikut nyalek juga kan nama kita dari situ ya pas di dapil tempat kakak nyoblos nih nungguin itu nggak terus kayak lihat yang milih kirana misalnya ada 20 orang siapa aja nih disini atau ada bapak-bapak itu masih enak ada temen gue yang kepengen banget dapet suara jadi waktu pas mau coblosan dia udah jadi ibu diri itu dibilih suara. Begitu orang masuk, pilihlah! Muncul build barang. aku milih caleg yang enggak terlalu banyak masang baliho Oh gitu kan itu berusaha pemandangan ngotorin aja tuh sampah visual betul itu baliho baliho caleg-caleg yang banyak tuh pengen kebakar karena betul tengyang-nyang di kepalaku itu-itu aja lah jadi akhirnya milih yang enggak ada balihonya akhirnya enggak milih ya jadi enggak milih tetap milih aku tuh kalau caleg terutama daerah ya kalau daerah kan rata-rata kenalah tahu track recordnya gitu-gitu aku kadang ngelihat wah nah ini kalau dia yang kepilih agak susah nanti kedepannya gitu aku cari udah tahu aku cari yang benar-benar itu kubacain satu-satu bacain ya betul tiga jam juga tadi sama banyak aku yang susah tuh pernah yang bikin lama buka coblos ngeliputnya hahaha tadi kemana ya Iya liput-liput jadi kayak pesawat-liputnya susah kita ada masanya pemiru yang gede banget kertas yang semua ada fotonya sempet itu bener itu bisa ya Hai kita nggak tahu kalau itu spandu akhirnya katanya Pak Adria milih lele akhirnya gue colok lele sekarang kita break dulu ah kebetulan udah ada nasi unik kalau break tuh maksudnya nasi kota aja kalau nasi kuning kita balik lagi tetap di bukan umbar janji M1S sejanji itu nah ini kita ngomongin soal pencitraan ini ada Jay Kristiadi pengamat politik dari CSIS ya Center for Strategic and International Studies dia bilang begini Dusta tidak mungkin bisa dibebaskan dari pergaulan politik misalnya pencitraan setiap pencitraan itu pasti ada unsur penipuan pencitraan diri kerap kali tak sesuai dengan jati diri tapi sebenarnya pencitraan itu baik sih sebenarnya ya kalau tetap dilakukan setelah pencitraan itu kegiatannya tuh kayak misalnya nih ada pencitraan nih kayak belusukan tuh nah tapi selesai pencitraan itu dia tetap melakukan hal itu tuh kayak tetap belusukan itu kan sebenarnya baik-baik aja betul 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 bagus bagus bukan ketika ada perlunya aja ada maunya baru baik gitu setelah selesai nilang yang banyak terjadi kan yang seperti itu iya hilang lagi sayang-sayangnya gitu ghosting ya iya kekejut sih saya Pak Aji tiba-tiba tiba-tiba hilang pas lagi sayang-sayang tapi kan kayaknya kita aja kita aja gak nyalek nih kita kan pasti pengen citra diri kita baik maksudnya pencitraan tuh kayaknya udah human nature aja gitu kita ketemu orang baru kenal nih kan pasti pengen halo saya ini ya walaupun kita mungkin asalnya bukan yang sejati apaan sih dia tadi gak akan segitunya juga sebenarnya cuma kan pasti pengen ada citra baik lah gak harus nyalek gitu jadi menurut gue kalau caleg sampai gitu ya mungkin gak apa-apa juga asal gak kejauhan dari jati diri aslinya kali ya betul kata Oki tadi memang sebelum melakukan pencitraan dia sendiri memang udah dasarnya seperti itu bisa juga bisa juga tapi dituduh pencitraan bisa juga tuh nah menurut pengalaman kan pernah nyalek kan pernah nyalek kan pernah nyalek ada gak? dulu pencitraan apa yang dikasih ke masyarakat? harus keliatan ini biar dipilih atau harus? harus keliatan cantik sih salah satunya kan harus begitu ya biar mau dilihat ya biar mau dilihat biar teringat-ingat bener biar menarik perhatian juga ih cantik nih sama deh itu gak digodain itu digodain itu digodain itu digodain itu digodain iya 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 calek digodain iya di kekoling di kekoling iya iya geng-geng kucing itu gak apa-apa di cat iya makanya kalau sebelum melakukan pencitraan usahakan bahwa diri anda sendiri itu memang sudah merasa bahwa gue apa adanya nih iya betul misalnya ini contoh aja misalnya gitu iya kayak gak mesti nyalek sih kayak misalnya aku lagi mau deket kekiranan nih misalnya gitu kan aku kan berusaha baik sama dia iya iya kan sampai akhirnya jadi misalnya gitu kan gitu udah jadi aku gak berubah tetep seperti ini gitu harusnya calek tuh gitu ya pas PDKT keliatan baik pas setelahnya ya tetep tetep baik tetep baik tapi ya bangsa Indonesia ini memang telah hidup di bawah pencitraan karena bukan cuma di panggung politik seperti misalnya kayak bangsa yang toleransi ramah baik hati dan tidak sombong karena faktanya nah jempol netizen Indonesia itu paling tidak sopan se-Asia Pasifik nah jadi menurut kalian setuju gak kalau kita ini adalah bangsa yang suka pecitraan setuju langsung ini setuju kok kirana enggak setuju tapi bagian mana dulu nih pencitraan yang bagian mana dulu kita bangsa pecitraan setuju yang setuju dulu kita ini kalau mana argumennya kita mau dengar kasih tau mas enak banget karena kayaknya yang sering keluar ngomong eh Indonesia orang ramah-ramah banget ya ini turis bule biasanya selalu ngomong gitu kan Indonesia itu ramah-ramah orangnya tapi kesesama ke bulenya kesesama kita gak terlalu ramah kayaknya sih iya pas kita menanya apa pasti udah curiga kadang-kadang kalau kita udah datangin orang udah curiga ini mau ngapain nih pas ini mau jualan apa nih iya kan tapi kalau ada bule datangin kita mau nanya oh saya langsung oh iya iya saya bantu kemana wah itu betul ke bule doang ramahnya ya iya pencitraannya ke pak le enggak begitu bener nah kenapa ke bude juga gak terlalu iya bener-bener orang-orang bule terkesan gila orang Indonesia ramah-ramahnya terlalu gitu kan pasti testimoninya kan orang ramah-ramah apa-apa mau bantu iya iya coba jumpakan sama mamaku kenapa 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 bule tuh mamaku yang sama bule baik tapi kalau sama aku dipijet lehernya kau bukan bule makanya itu mamaku benci kan kalau orang itu setuju panah dia ramahnya ke orang luar untuk inilah pencitraan ke dunia luar itu ramah luar baik kalau Bang Oki ada pendapat sendiri setujunya pencitraan sama itu males banget padahal di cancel minggu lalu gini aja Oki kita tanya aja kan tadi gue bilang tuh jempol netizen orang Indonesia itu termasuk yang paling sadis juga kasar lu ngalamin gak kan pernah itu yang saya narik penonton ke atas panggung tau gak Pak Andre saya pernah saya lagi stand up dimaki-maki belum mulai stand upnya terus penontonnya saya naikin ke atas panggung nah di framing dong ok rengga marah dibilang gak lucu padahal bukan itunya kan habis keluarga ku semua disikat oh netizen pada itu semua ya iya disikatin semua habis itu bersih semua oh disikat sisikat disikat bersih bersih hampir 2 minggu kami gak mandi tuh disikatin terus sama netizen setiap hari padahal sebenernya aslinya gak gitu ya aslinya tuh karena memang aku mau perform belum mulai perform aku tuh udah dimaki-maki disuruh turun semua segala macem tapi momen itu tidak direkam dan tidak diposting orang yang diposting adalah ketika aku narik penonton itu ke atas panggung itu aja aku gak maunya penontonnya cewek cowok? cowok karena lu public figure lagi-lagi karena lu public figure kayaknya ya citranya harus baik citranya harus baik sementara si orang-orang itu mana ngapain orang gak ada nilai jualnya gue posting orang-orang ini bener walaupun dia maki-maki lu oh iya bener karena ada momen setelah itu juga orangnya itu minta maaf ke atas panggung semua segala macem tapi itunya gak diposting kan tapi buat ku yaudahlah aku mau ngejelasin gimana juga orang kan gak peduli ya terserah kalian lah yang penting tapi abis itu lu tetep dipijak leher lu enggak sama ayah kayak begitu sih tapi kita harus kita harus akuin netizen Indonesia jago sekali dalam hal nyerang-nyerang kalau ada masalah terutama nih aku balik lagi karena biasanya main bola ya terutama di sepak bola itu beberapa akun pemain timnas Vietnam itu tuh sampai hilang diripot sama netizen ini bukan kemarin bukan kemarin kan kita kalau lawan Vietnam tuh sering terjadi teributan tuh panas tuh kadang ada pemain yang kasar itu akun yang gak lama hilang tuh diripot hebat ya hebat hebat hilang mata pencarian tapi kalau ibu jari yang kejam-kejam itu ternyata juga sempat menghasilkan ya beberapa kali keadilan banyak kasus-kasus terungkap dan dilaporin ke polisi dan itu jadi karena netizen-netizen itu terus mendesak untuk mengurus kasus makanya akhirnya jadi terurus kan ada hashtagnya juga ada hasilnya no viral no justice jadi no keadilan gak ada viral mestinya sih gak boleh itu gak perlu kita sampai viral kan mestinya penegak hukum semua harus udah lebih aware sama hal seperti itu itu boleh diperbaikin tuh bapak-bapak kritik sosial aduh takut saya jadi sebetulnya bagaimana kita bijak menggunakan sosial media ada yang digunakan memang untuk hal-hal yang positif dan negatif jadi mudah-mudahan kita bagaiin deh orang-orang yang selalu menggunakan sosial media dengan positif dan bertanggung jawab oke ini semakin seru tapi karena waktu kita cuma sebentar sorry banget tapi kan ini durasi kita terhadap tujuh bisa ditambang kan bisa ditambang kan kalau Pak Andre mau udahan udahan kita masih ini saya mau lalu potong sini kan aman minggu lalu minggu lalu saya di-cancel oke sampai ketemu lagi nih bukan umbar janji emang boleh sejati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati